Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Semua kemakmuran itu adalah produknya buruh, kata John Locke, filosof Inggris. Begitu pentingnya buruh, sehingga kemakmuran yang kita nikmati itu produk mereka. Sekarang, Syed Iqbal. Banyak protes sekarang ini bahwa buruh hasil banyak masuk ke kita. Tapi selalu yang dipertanyakan, yang nuduh gitu itu datanya apa, dari mana. Bisa gak ada jelasin? Sebagai Presiden KSPI. KSPI, kepanjangannya apa? Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Berapa anggota aja itu? 2,2 juta orang. 2,2 juta. Bisa gak ada jelasin dengan saya pertanyaan ke tadi? Ya, baik. Terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sebelum saya masuk ke data, ada kita datanya. Kebetulan saya bawa beberapa data terus mengalir. Karena kami mencatat ini KSPI dari 15 Januari 2017. Tahun 2016 pun kami sudah mulai mempersoalkan tentang keberadaan TKA buruh kasar unskilled workers dari Cina. Jadi, yang kita persoalkan dalam beberapa diskusi termasuk diskusi pada hari ini, buruh lokal versus TKA Mayday, Mayday, Mayday. Saya setuju sekali dengan judul ini. Karena posisi untuk masa depan daripada buruh-buru lokal tenaga kerja Indonesia itu akan terancam dengan keberadaan tenaga kerja asing dari Cina yang unskilled workers atau buruh kasar. Kalau menteri, data kami ada di sini, nanti saya akan coba bacakan sedikit. Kalau menteri mengatakan, oh, atau pejabat negara lain mengatakan, oh, tenaga kerja Indonesia jauh lebih banyak, jutaan di negara lain. Ngapain sih ribut-ribut di sini? Baru sekitar 85 ribu TKA yang tercatat di Kemenaker. Walaupun 126 ribu sebenarnya yang aktif imtanya, 85 ribu orang. Dan 34 ribu di antaranya adalah dari Cina. Ya, dipahami kalau negara di mana tujuan TKI kita, negara itu memang membutuhkan, kebetulan saya adalah governing body ILO, pengurus pusat dari PBB, badan ILO. Kita memang punya satu konvensi yang disebut migrant workers, konvensi ILO itu, dan konvensi domestic workers atau PRT. Nah, negara-negara yang akan menggunakan migrant workers atau domestic workers, dia harus ikut konvensi ILO itu, meratifikasi, yang kemudian dia adopsi melalui undang-undangnya. Orang Turki kenapa banyak di Jerman? Karena orang Jerman tidak ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar yang dalam konstruksi. Maka dia butuh orang Turki untuk mengerjakan itu. Jauh, tahun 70-an kok orang Turki udah banyak di Jerman, maka kalau kita temui banyak perkampungan Turki. Orang-orang Eropa Timur masuk ke Eropa Barat pun demikian, karena ada kebutuhan. Orang-orang Indonesia menjadi TKI ke Malaysia karena ada kebutuhan. Dan undang-undangnya membolehkan. Orang Nepal, Filipina, orang dari beberapa negara lain yang berkembang masuk ke negara lain, itu memang ada kebutuhan. Dan harusnya juga malulah pejabat negara ngomong kayak begitu, udah tahu gak mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya sendiri, kok membangga-banggakan ada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang ada di pancung, ada dibunuh, diperkosa, diperlakukan secara nista, bahkan ada trafficking. Kok mau sih ada pejabat negara yang menjadi kebanggaan membanding-bandingan seperti itu. Harusnya malu pejabat negara yang seperti itu. Nah yang kedua Bang Karni tentang TKA ini, tentang data kenapa yang kita persoalan unskilled workers, dari tahun 1970 undang-undang PMA nomor 1 tahun 70 pun sudah mengatur tentang tenaga kerja asing. Dan tahun 2003 ditegaskan dalam undang-undang nomor 13, tahun 2003 pasal 42 sampai 47, jelas di situ dikatakan ada bab tentang TKA. Kebetulan kami ikut terlibat dalam proses tim kecil pembuatan itu. Karena memang perlu diatur. Nah pengaturan dalam TKA 42 sampai 47 di undang-undang nomor 13 sudah jelas kok. Ada pendampingan dan harus melaporkan. Jadi sudah lebih dari cukup. Bahkan turunnya waktu itu permen termasuk PPRES yang sebelumnya, PPRES nomor 72. Sudah jauh lebih cukup. Jadi persoalannya adalah penyimpangan atau law enforcement, penegakan aturannya yang lemah, pengawasannya yang lemah. Kita gak butuh PPRES nomor 20, yang kita butuhkan adalah penegakan aturan. Dulu permen ada bahasa Indonesia, wajib berbahasa Indonesia bagi TKA dihapus, di PPRES dimasukkan lagi. Itu kan seperti bahasa-bahasi. Jadi persoalannya bukan di situ kok, persoalannya adalah tentang catatan kami 157 ribu unskilled workers buruk kasar TKA dari Cina yang masuk ke Indonesia. Misal saya ambil contoh gak usah jauh-jauh lah. Yang terdekat aja di Pulau Gadung PT Hongsin, Jalan Raya Bekasi KM 2122, Pulau Gadung Jakarta Timur. Jenis produksinya adalah brilet steel, besi beton. Jumlah TKA-nya hampir 100 orang, bekerja di checker scrap, timbangan. Masa timbangan orang Cina, orang Indonesia gak bisa nimbang apa-bangar nih? Ini kan persoalan gitu loh. Marketing, tukang apa namanya, administrasi kepegawaian. Bagaimana mungkin dia ngerti tentang orang Indonesia? HRD masa orang Cina? Kan gak masuk akal cerita itu. Begitu pula di Sinar, Surya Mas Steel, Jalan Rawa Terate 2, dekat TV One bahkan. Kawasan GIEP, Pulau Gadung Jakarta Timur, Baja dan Besi. Ada maintenance produksi, Maxi Ferro Steel dan beberapa perusahaan lain. Ada data kami. Dan ini gak dicatat oleh pemerintah, oleh Kemenaker. Kenapa? Karena yang dicatat oleh pemerintah itu yang skill workers, yang meregister. Dapat kitas, imta dan ada RPTKA-nya. Ya jelas semua orang mencatat. Yang jadi persoal kita kan unskill. Buru-buru kasar. Yang mengancam lapangan pekerjaan buat pekerja-pekerja lokal. Nah itu tidak mungkin dia akan melaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Dan kan tadi udah marah-marah. Masa berhenti dimarah-marah sih? Harusnya ada dong tindakan-tindakan selanjutnya. Sudah ada berita-beritanya. Kasus Morowali sudah ada. Buleleng sudah ada. Pandegang di Baya sudah ada. Di Banjarmasin sudah ada. Masa gak ngerti? TV One sering bahkan di Meikarta. TV One kan waktu itu menyorot. Tukang batu, pemecah batu. Masa dari Cina? Nah emang kita gak bisa orang Kerawang sama Purwakarta mecahin batu sampai harus mendatangkan orang Cina gitu loh. Itu ini bukan rasis. Ini bukan persoalan rasis. Ini persoalan tentang rasa keadilan. Apa sih tujuan investasi? Bersama government expenditure, konsumsi dan net export yang menciptakan peningkatan PDB. PDB meningkat pertemuan ekonomi, economic dodge. Semua ilmu ekonomi di seluruh dunia kalau kita belajar mau di Harpat, di Sorbonne, di Yale, di BSI, di Emputan Tular. Hanya dua tujuan pertumbuhan ekonomi yaitu satu menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua mengenai angka pengangguran. Investasi Cina ini masuk ke Indonesia bersamaan dengan buru kasar. Itu soal. Jadi jangan dibanding-bandingin kalau kita ke Thailand, ya emang orang Indonesia gak memburu kasar yang kerja di sana kok. Kalau kita investasi di Thailand gak mungkin bawa 1.500. Karena negara Indonesia tidak mengenal, ini saya mengutip satu tulisan dari Hari Kresja dan Antoni Cho. Ini perlu juga dipahami oleh seorang menteri. Bukan seperti kalau kayak begitu mah cukup kepala seksi yang ngomong. Bukan menteri gak memahami apa karakter politik. Dia kan harus politiknya, sosial budaya, dia harus paham. Dia mengatakan, is Beijing adopting an ethno-nationalist foreign policy? Apakah Beijing Cina sedang mengadopsi ethno-nationalist dalam menetapkan kebijakan luar negerinya? Dalam tulisan itu dikatakan jurnal itu, ada tentang bagaimana diaspora. Ada 50 juta orang diaspora di mana-mana seluruh dunia. 32 juta di antaranya adalah di Asia Tenggara. Dan pemerintahan Beijing melindungi diaspora itu. Di Indonesia ada kok diaspora, jangan terlalu naif. Jangan terlalu pura-pura tidak mengerti. Atau jangan-jangan memang tidak mengerti atau titik-titik-titik-titik lah begitu lah. Kira-kira saya gak bisa menjelaskan. Nanti kena head speech diomelin lagi saya. Nah oleh karena itu Bang Karni yang ingin saya sampaikan mewakili kawan-kawan buruh. Kami gelisah dan resah. Kok negara yang harusnya hadir? Setiap warga negara berhak, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu perintah konstitusi. Kenapa tiba-tiba pekerjaan kami tanda petik? Negara tidak hadir ketika katakanlah disangkal bahwa itu tidak pernah diketahui oleh negara. Tapi fakta di lapangan ditemui kok negara gak hadir untuk memberikan pekerjaan pengangguran yang meningkat. Catatan kami Bang Karni, 2016 gelombang pertama PHK terjadi, 2017 gelombang PHK kedua, awal 2018 gelombang PHK ketiga. Kami punya catatan karena anggota kami yang menjadi korban PHK. Kalau catatan Depnaker itu kan laporan dari Disnaker, ya dibikin yang bagus-bagus. Perusahaan juga takut ngelaporin itu. Nanti akan jadi perusahaan kenapa kamu PHK dia? Kenapa kamu tidak melakukan langkah-langkah sebelumnya? Perusahaan gak mau pusing, gak dilaporin. Nah Disnaker dibikin bagus-bagus, akhirnya terjadi gap antara data Kemenaker dengan data kami dengan PHK. Tiga gelombang PHK 150 ribu orang. Depnaker hanya menulis 3.700. Kan gak masuk akal. Hari ini kalau mereka bilang 85 ribu, 34 ribu di antara TKA Cina, kami punya 157 ribu. Nah nanti di Pansus kita akan beberkan. Memang Pansus membuka aja. Kemudian di tengah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi. Buru masih mendapatkan upah murah akibat peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Hari ini kita turun. Selain isu TKA adalah isu tentang PP nomor 78. Empat tahun berturut-turut. Semenjak Bapak Jokowi menjadi presiden, terus kita lakukan. Soeharto sekalipun gak pernah menghapus hak berunding Serikat Buru dalam penentuan upah. Tapi hari ini pemerintahan sekarang berani menghapuskan hak berunding. Negosiat right. Itu hak yang paling dasar dalam konvensi ILO nomor 87 dan nomor 98. Tapi itu dihapus. Di tengah kemudian adanya harga yang melambung tinggi, harga listrik bangkar nih. Akibat harga listrik yang naik per tiga bulan dalam satu tahun. Kemudian sempat harga beras melambung tinggi. BBM premium kuota berkurang kemudian beralih. Kan pengguna motor itu buru, beralih ke Pertalet. Catatan kami secara sederhana 30 persen daya beli buru turun. Daya beli turun, PHK hampir 150 ribu. Kemudian apa namanya, harga-harga melambung tinggi. Kok TKA tiba-tiba datang unskilled workers? Di mana negara? Di mana konstitusi diletakkan dalam melindungi setiap warga negara itu berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bukan hanya berretorika orang Thailand. Ya gak usah orang Thailand yang ngurusin kok. Kamu urusin aja orang Indonesia. Ngapain ngurusin-ngurusin orang Thailand gitu loh. Terus TKI kita banyak malu lah. Sekarang gini aja deh Bang Karni. Grab, Gojek itu bertarung mereka mencari riski. Kita berterima kasih ada Nadiem Makarim, ada Antoni Tan dari Malaysia. Karena terbuka lapangan pekerjaan baru. Itu pengangguran atau bukan? Bagi kita pengangguran. Kalau gak ada panggilan gak kerja kok. Sekarang penentuan bonus per kilometer ditentukan sepihak karena mitra. Mereka aksi besar-besaran diterima bahkan oleh presiden. Sebenernya gampang. Bikin aja pepresnya. Giran TKA kenapa gampang? Giran Grab sama Gojek kenapa susah bikin pepresnya? Misal juga tentang persoalan TKI kita. Emangnya gampang kerja di luar negeri? Bikin waduh sampai harus membohongi umur. Membohongi tempat tinggal. Karena saking miskinnya mereka ingin bekerja. Di daerah tidak ada lapangan pekerjaan. Segala kebohongan mereka ciptakan. Itu pun masih dipersulit. Ada uangnya. Bikin aja pepresnya. Kalau giran TKA kenapa mudah? Giran TKI kenapa susah? Itu aja pertanyaan yang harus kita jawab. Nah oleh karena itu Bang Karni. Jangan berretorika lah. Melalui kesempatan ini. Jangan berretorika. Data sudah ada. Maka kami ingin mengatakan. Bahwa. Harus dilakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif. Satu. Secara politik dibuka. Daripada dibilang ini politisasi. Ya udah masuk aja kerana politik. Karena saya termasuk orang yang percaya. Kami diburu terus orang yang percaya. Beijing sudah memerankan peran etnonasionalis. Kalau Harry Kresja dan Anthony Chow dalam jurnal itu mengatakan. Seperti Putin melindungi Kif Ukraina untuk suku Rusia. Etnis Rusia. Dia perang. Mengelawan Ukraina. Seperti Hitler memeraih bangsa Arya. Ini menurut ini. Seperti juga suku Rakine diusir oleh Premier Myanmar. Karena ada pipa gas. Ukraina juga ada persoalan pipa gas. Etnonasionalis itu persoalan ekonomi. Perang dagang. Trump menandatangi fakta perang dagang terhadap Cina. Yang menurut Trump. Kepentingan Amerika terganggu trade off-nya. Jadi jangan terlalu naif. Bahkan saya sempat diskusi dengan beberapa intelijen. Saya hadir di Lemhanas sebagai narasumber. 60 tentara konawi. Tentara merah sudah ada di konawi. Lemhanas itu tinktangnya presiden. Gak mungkin kalau presiden gak tahu. Intelijen daripada tentara mengatakan. Masuknya buru kasar. Tidak menutup kemungkinan. Adanya intelijen masuk di situ. Dua orang TKA. Masa bisa masuk instalasi militer di Halim. Bagaimana mungkin TKA ilegal. Unskilled workers. Yang dikatanya mau bikin kereta cepat. Masuk ke instalasi militer. Itu persoalan yang serius. Jadi ada ancaman secara sosial ekonomi. Ada pelanggaran terhadap konstitusi. Dan ada ancaman secara politik. Oleh karena itu pansus jawabannya. Agar jelas secara politik. Apa yang tersedia sesungguhnya. TV One, Bang Karni dan seluruh jajaran berulang-ulang menayangkan itu. Dengan tujuan memberikan early warning. Memberikan kewaspadaan dari awal. Deteksi dini. Bukan sibuk main di angka. Bukan sibuk main dalam membanding-bandingkan dengan negara lain. Udah pikirkan negara kita saja. Kami buru gelisah. Galau. Apa mau nunggu di Batam, Bang Karni? Empat hari yang lalu saya pergi. Saya rasa komisi sembilan. Ibu ini juga. Udah pergi komisi sembilan. Disana mereka bilang. Bagi kebetulan anggota saya di KSP. Ini tinggal tunggu dry dock berikutnya saja. Ingat kasus dry dock dulu. Orang-orang India diserbu, dibakar pabrik. Dikejar-kejar dengan parang. Karena ada konflik secara internal. Sekarang banyak sekali tenaga kerja asing, unskill workers. Cuma ngelas. Cuma ngangkat-ngangkat. Apa itu besi. Daripada sisa pengelasan, pemotongan-pemotongan dari galangan kapal. Masa harus orang Cina. Tunggu saja. Apa mau menunggu itu? Setelah sibuk berretorika tentang membanding-bandingkan apa. Yang kedua kami melakukan judicial review terhadap PPRES nomor 20 tahun 2018. Sebenarnya bukan diskusi apakah isi PPRES sesuai atau tidak. Pertanyaan necessary or not. Dibutuhkan atau tidak. Buruh gak butuh itu kok. Jangan-jangan. Kan dijawab itu saya sama Pak Said. Saya tidur dalam satu kesempatan sama-sama. Investor yang butuh. Buruh gak butuh. Itu Grab, Gojek, TKI. Bikin PPRES itu yang kita butuh. Perlindungan terhadap upah murah menjadi upah lain. Itu yang kita butuh. Kita gak pernah minta ada PPRES nomor 20. Aturannya ada sudah cukup. Undang-undang nomor 13 tahun 2003. Pasar 42 sampai 47. Permen naker yang kemarin diapus-apus hidupkan kembali. Walaupun katanya di PPRES sudah. Ya tapi buat apa? Kemudian PPRES itu juga sudah cukup. Yang kita butuh adalah law enforcement. Penegakan aturan. Bahwa ada fakta di lapangan. Data menunjukkan yang kami punya. 157 ribu unskilled workers buruk kasar dari Cina masuk. Kalau kita gak diskusikan ini dengan bebas pisah. Kalau mungkin salah satunya adalah TV One dan beberapa media lain. Tidak mengangkat isu ini. Apakah ini menjadi perdebatan publik? Apakah Menteri tergugah hatinya? Untuk melihat apa yang terjadi dengan lapangan pekerjaan di Indonesia. Ketika orang mencari pekerjaan menjadi susah. Ketika lapangan daya beli menjadi turun. Ketika PHK terjadi di mana-mana. Dan harga sembako listrik. Terutama listrik. Kita mahal. Itulah kita minta nanti Judicial Review bersama Prof. Yusri Isamahendra. Ini orang yang paling top. Saat ini dalam bidang hukum dan ketatanegaraan. Kita terima kasih bang. Gratis kata beliau untuk buruh. Kita terima kasih. Bahkan mau diongkosin kalau nanti kita datang. Gak bercanda bang. Jadi kita ingin melakukan Judicial Review. Dan May Day, May Day, May Day. Atau May Day, First May. Adalah langkah awal kita untuk menggerakkan langsung perlawanan secara terbuka sekarang. Kepada pemerintah. Kalau enggak ganti Presiden 2019. Terima kasih bang. Baik Ibu Miras. Apa ya Ibu perlu tambahkan sebagai Presiden aspek? Ya sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim Pak Karni. Saya sampaikan informasi atau isu terkait dengan tenaga kerja asing ini sudah kami sampaikan. Sudah kami lakukan seminar nasional sejak Agustus 2016 lalu. Dan hasilnya, rekomendasinya sudah kami sampaikan kepada pihak istana. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo. Dan juga Kementerian Tenaga Kerja. Dan juga pimpinan Komisi 9 DPR RI. Tapi sampai detik ini tidak ada respon. Malah muncul peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018. Pak Karni, ini sesungguhnya ketika kami mengadakan seminar nasional itu. Kami mengundang Kementerian Tenaga Kerja tapi tidak hadir. Kemudian kami juga mengundang Komisi 9 DPR RI saat itu tidak hadir karena berhalangan. Kami mengundang beberapa akademisi yang memang fokus di tenaga kerjaan. Dan mengundang juga Konfederasi serta mengundang Kementerian Pertahanan Negara Republik Indonesia Pak. Karena disinyalir memang tadi yang sampaikan oleh Bung Syed Iqbal. Bahwasannya tenaga kerja asing yang masuk di sini disinyalir, diduga mantan NAPI dan juga mantan tentara dari RRT. Jadi memang disampaikan saat itu ada sejenis kayak semacam model investasi yang disebut dengan Tenki Project Management Pak Karni. Ini ditawarkan oleh Republik Rakyat Tiongkok yang ditawarkan ke beberapa negara tujuan investasi. Nah Tenki Project Management ini yang namanya anggaran, pembiayaan, mesin, model, dan sistem serta tenaga kerjanya itu dari negara tersebut dari RRT. Sampai di sini sebenarnya tidak ada persoalan kalau tenaga kerjanya itu di level top-top management menjadi persoalan ketika itu unskilled yang tadi disampaikan oleh Bung Syed Iqbal. Yang kedua ternyata ini gak berhenti di sini. Dalam rangka quote-unquote mendukung Tenki Project Management tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2015. Ini sebuah persoalan sangat besar dimulai ketika ada permenaker nomor 16 tahun 2015 yaitu menghilangkan kewajiban berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Pak Karni bagaimana mungkin tenaga kerja asing itu tahu budaya kita, tahu peraturan negeri ini kalau bahasa Indonesia aja gak ngerti dia. Karena pintu masuk budaya peraturan itu dari bahasa. Jadi ini dihapus nih, ini menjadi sebuah persoalan. Kemudian ada lanjutannya Pak Karni muncul peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 35 tahun 2015. Ini menjadi persoalan besar lagi yaitu rasio 1 banding 10 di mana 1 orang tenaga kerja asing harus ada 10 orang tenaga kerja lokal atau Indonesia sebagai untuk transfer teknologi, transfer pengetahuan. Itu dihapus. Ini maksudnya apa? Ini juga dilakukan oleh pemerintah Republik ini. Kemudian dana penggunaan, dana kompensasi, dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau di KPTKA yang seharusnya menggunakan nilai rupiah itu juga dihapuskan. Padahal undang-undang mata uang belum direvisi. Saya kira ini juga pelanggaran. Nah ini ada lagi nih Pak Karni belum berhenti. Kami menduga dengan adanya bebas visa 169 negara sesungguhnya ini dalam rangka memperkuatan key project management tadi. Ini kami dugaan kami seperti itu. Kalau dilihat data-data dari Kementerian Pariwisata mungkin bisa kita buka. Sesungguhnya berapa sih jumlah mancanegara yang datang, wisatawan mancanegara yang datang ke Republik Indonesia ini ketika ada bebas visa ini. Yang ada tambah persoalan Pak Karni yaitu banyak persoalan banyak narkoba masuk ke sini dari internasional, mohon maaf perjudian online, prostitusi online juga datang kemudian hanya dideportasi tidak ada sanksi yang secara pidana dan lain sebagainya. Terakhir ini peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 ini sangat menyakitkan bagi kami. Saya gak usah ngambil pasal yang lain tapi pasal yaitu ketika pengajuan RPTKA cukup dua hari untuk tenaga kerja asing masuk ke sini. Luar biasanya Pak Karni ketika orang biasa orang Indonesia saya lah taruh lah ya membuat EKTP, membuat kartu keluarga, membuat SIUP misalnya perizinan sana sini tentang membuatan CV. Itu butuh waktu berbulan-bulan bertahun-tahun. Ini orang asing dua hari cukup langsung masuk ke Indonesia. Luar biasa. Seharusnya negara ini memberikan perlindungan. Kuas badan. Kan ini orang asing gak bisa sembarangan masuk ke sini. Sebisa saja saya menduga orang asing ini masuk ke dalam jaringan yang tadi, jaringan narkoba, jaringan perdagangan organ tubuh, jaringan perdagangan prostitusi internasional dan lain sebagainya. Saya kira ini yang harus diperhatikan, dipokuskan oleh pemerintah saat ini. Bukan malah menambah sakit hati kami melalui peraturan perpes nomor 20 tahun 2018. Yang tadi sampaikan oleh Bung Syed Iqbal. Kenapa sih untuk membuat sebuah peraturan presiden yang seperti tadi driver online, kemudian peraturan presiden yang lain-lain untuk negeri ini, untuk rakyat sendiri sulit. Kenapa untuk orang asing mudah sekali? Pertanyaan saya, pertanyaan kami, anggota kami, buat siapa? Untuk siapa investasi ini? Kami Pak Karni tidak anti-investasi asing. Kami membuka dengan sangat senang hati. Ketika investasi asing tersebut, memang ada dampak yang signifikan, yang membuat kesejahteraan lebih baik, yang membuat lapangan pekerjaan muncul. Ini enggak. Tadi kawan-kawan dari Morowali sudah sampaikan, itu bukti loh Pak Karni. Hati-hati aja nanti pulangnya ya. Saya kira ini cukup bukti yang luar biasa kawan-kawan. Ini mau diapain lagi ketika bukti sudah ada, data sudah ada. Dan data sudah kami sampaikan ke Istana Negara sejak Agustus 2016, sudah. Kalau nama PT-nya ada, jumlah karyanya ada, dia di bagian mana saja dari mulai, tukang masak, office boy, kemudian supir, tukang las, ada. Yang pekerjaan-pekerjaan tersebut sesungguhnya bisa dilakukan oleh anak-anak bangsa kita. Nah, kalaupun masuk lagi banyak universitas-universitas terkenal di negeri ini, kayak UI, PB, yang negeri ya, yang swasta, banyak lagi lah ya. Ini saya kira bisa lah, head to head kita bersaing antara rakyat Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing saya kira. Janganlah merendahkan tenaga kerja Indonesia, apalagi direndahkan oleh para oknum-oknum pejabat di negeri ini. Harusnya mereka bangga, diberikan kesempatan, lulusan-lulusan terbaik itu hadir. Dan mengenaskan lagi, lulusan terbaik justru malah kerja di luar negeri. Karena apa? Dia tidak diberikan tempat di sini. Dan Pak Karni kami dari aspek Indonesia ini adalah sektor jasa. Ada sektor telekomunikasi, ini anggota kami, hampir seluruh telekomunikasi perusahaannya itu anggota aspek Indonesia. Pak Karni, ini kita tidak bicara lagi unskill lagi di telekomunikasi. Itu udah skill tinggi, high skill. Tapi faktanya Pak Karni, mereka itu terkenal dengan IPBC, India, Pakistan, Bangladesh, China, di sektor telekomunikasi. Masya Allah Pak Karni, mereka itu sebenarnya hanya bisa berbahasa Inggris dengan fase, bisa presentasi dengan baik. Tapi faktanya, pada saat dia head to head dengan anak-anak sektor telekomunikasi yang kerja di Indonesia, orang Indonesia, mereka kalah, mereka masih minta bantuan. Dan kecenderungannya perusahaan asing itu lebih senang dia menggunakan tenaga kerja asing juga. Jadi ini yang mohon sekali pemerintah Republik Indonesia fokus saja, saya akan mengulang dan menolak lupa terhadap janji sang presiden pada saat itu 2014 lalu, bahwa fokusnya adalah salah satu janji kampanyenya akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Lah, lah, lah kok sekarang kok malah untuk tenaga kerja asing? Saya menduga untuk tenaga kerja asing saya kira. Dikit aja ya, boleh? Karena gini, selalu dibandingkan, oh gak mungkin tenaga kerasa buru kasar Cina ke Indonesia, karena upahnya di Indonesia kecil, faktanya tidak. Supir forklip di perusahaan baja di Pulau Gadung, gajinya 10 juta rupiah, supir forklip Indonesia upah minimum 3,6 juta. Karena begini Bang Karni, kan yang kerja buru kasar Cina di Indonesia pakai upah minimum Cina, yang nilainya tiga kali lipat upah minimum Indonesia. Begitu dirupiahkan, faktanya membayar lebih mahal untuk seorang supir forklip. Emang orang Indonesia gak bisa nyupir forklip? Itu contoh. Tapi bagi ada pertanyaan saya, kalaulah betul, lebih mahal buru Cina dibanding buru Indonesia. Sebagai pemodal, rugi dong memakai dari luar. Kalau kita hanya melihat dari sisi sekedar bisnis to bisnis, jawaban itu bisa jadi benar. Tapi kan ada persoalan sisi politik yang dari kenegaran mereka sendiri, perlu menyalurkan tenaga-tenaga kerja yang pengangguran di negaranya, ke negara lain, gak usah jauh-jauh. Cina kan terkenal dampingnya Bang Karni tentang masalah barang. Dan Turnkey Project, dengan kebijakan Turnkey Project, dan obornya, dan tadi saya baca Harry, Harry Kresja dan Anthony Cho, tentang etnonasionalis, itu bisa menjadi satu jawaban terhadap pertanyaan yang rugi atau tidak kalau membayar jauh lebih mahal. Terima kasih. Pemirsa, buru tidak pernah mempermalukan siapapun, tapi Anda akan ketemu banyak orang yang mempermalukan buru. Ulysses Kren, Presiden Amerika ke-18. Kita rehat sejadah. Terima kasih.